Indonesia merupakan negara yang akan kaya budaya dan wisata alamnya. Keberagaman itulah yang membuat Indonesia dikagumi oleh mancanegara. Wisata alam yang tersaji di Nusantara memiliki beribu kebudayaan, kekayaan alam, dan keberagaman hayati yang penuh makna. Salah satu wisata alam yang dimiliki oleh Indonesia ialah terletak di wilayah Provinsi Banten, tepatnya di Pelabuhan Karangantu. Karangantu merupakan salah satu daerah area laut yang lokasinya tak jauh dari Bantelama atau sekarang yang dikenal dengan istilah Banteneng. Setelah ex-kesultanan Banten itu direvitalisasi sebagai tempat rekreasi rohani, dengan memiliki sumber daya alam berupa lautan, Karangantu sendiri dijadikan sebagai salah satu pusat perikanan yang ada di Banten serta pelabuhan tepat bersandanya kapal-kapal dan perahun nelayan yang menjadi transportasi penghubung bagi masyarakat di pulau-pulau seperti Pulau 2, 3, Tunda, dan lain-lain. Karangantu juga memiliki pantai yang bisa diakses semua masyarakat yang dikenal dengan Pantai Gopeng karena masyarakat dapat memasuki areal tersebut hanya dengan membayar 500 rupiah, sudah bisa menikmati keindahan laut. Tak heran, objek wisata ini memberikan referensi baru bagi masyarakat sekitar untuk berlibur. Suasana sekitar pantai sangat mendukung untuk pemandangan alam yang mengesankan. Selain itu, lokasinya yang tidak jauh dari pusat kota memberikan kemudahan akses bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Pemandangan matahari terbenam menjadi salah satu daya tarik dari destinasi Pantai Gopeng. Ada banyak pengunjung yang sengaja berlama-lama di kawasan sekitar pantai untuk menikmati pemandangan sunset yang menawan. Pengunjung juga bisa melihat keindahan yang memukau di sekitar remaga. Hal ini juga diikuti dengan pemandangan kapal-kapal nelayan yang berseberangan di kawasan ini. Selain itu, ada juga pelabuhan tempat para nelayan mengatakan perahunya setelah melaut.